Intro Apa amal yang paling dicintai Allah? Assalatu ala waktiha Tolak di awal waktu Orang yang punya waktu Menunda salat Masuk kata karifah Wailulil musallim Celaka orang yang salat Kenapa saya celaka? Menunda-nunda salat Salat itu bukan kewajiban Salat itu adalah hubungan koneksi dengan Allah SWT Kau tunda salatmu hanya kerana jabatan Belum kau mati pejabat pengganti sudah siap Kau tunda salatmu hanya kerana kerjaan Sedangkan rezekimu datang dari Allah Hubungan dengan yang punya rezeki tidak diperbaiki Mau minta rezeki, mau minta sama siapa Salat dulu Apa salat baru yang lain? Kebiasaan muda adalah salat Na'udzubillah Jangan sampai datang masa waktunya Wabana abu sarnamata kami Sudah melihat azab Wasami'na teringat kami Sudah mendengarkan tarihisan teriakan Adab Farju'na na'amal salihat Balikkan lagi kami ke dunia Kami mau beramal salihat Nikmat ini baru terasa Kalau dia tak ada Ketika dia ada Kita menganggap ini bonus dari Allah Telunjuk ini baru kita terasa Nikmat telunjuk Ketika telunjuk luka Ketika telunjuk luka tak bisa lurus Barulah Ashadu Allah ilaha ilallah Barulah terasa bahwa itu ni'mat Sudah tak ada dia Barulah kita rasa ni'mat Oh Yang lebih celakanya Ketika ni'mat hidup itu sudah dicabut Allah baru terasa bahwa ni'mat hidup itu rupanya ni'mat Na'usbillah Abosarna Mata kami sudah mendengar azab Wasami'na Celinga kami sudah mendengar azab Barci'na Balikkan lagi kami ke dunia Ya Allah Na'amal salihat kami mau beramal salihat Tak ada bisa Apa lagi? Penyesalan tak bermakna Pasangan hidup adalah mati Pasangan sehat adalah sakit Pasangan cantik adalah keribut dan lain Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini Berani hidup Berani menghadapi mati Takut mati Jangan hidup Takut hidup Mati saja Kalau belum masalahnya Nampak jenazah lewat Ikut Ujian bukanlah karena Allah ingin melihat Kualitas iman kita Karena Allah maha tahu apa yang terjadi Apa yang akan terjadi Apa yang sudah terjadi Ya'alamu ma'baina irihi wa ma'kalfahum Wa la'yuhidu nabi syaih minailmihi La'bimasyah Apa yang terberti di hati Apa yang terlintas dalam pikiran Allah tahu Lalu mengapa Allah menguji Allah ingin memberi tahu Bukan Allah ingin mencari tahu Tapi Allah ingin beri tahu kepada yang tidak tahu Bahwa engkau belum layak masuk ke dalam surga Karena engkau belum lagi lulus sebagai orang Yang berhasil melewat ujian-ujian Diuji dengan sakit Lulus Diuji dengan kehilangan Lulus Diuji dengan kematian Tidak bergeming imannya Diuji dengan berbagai macam musilah Pulutnya tetap berkata Innalillah Antai kau beri kami Tengkat waktu Ya Allah Lawla akhartani Kalau kau beri aku waktu Ila ajalik muqarib Aku tak minta hidup seribu tahun Ila ajalik muqarib Sebentar saja kau hidupkan aku Ya Allah Memangnya kalau aku tambah hidupku kau mau apa Aku ingin menjadi orang salih Tapi hari itu tidak berguna Kenapa? Karena dunia sudah berakhir Ila ajalik muqarib Langit terbelah Wa idal kawakibun tazara Pemanet bertabrakan Wa idal bi'aru khujirat Air sungai Air sungai siya Air laut akan naik ke dalam Hancur tsunami da'usat Berakhir Wa idal kubur wang sirat Semua yang dikubur bangkit Disitulah orang baru sadar Yang 9 bulan 10 hari Mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar Membelikan alat dengarnya pun kau berhitung Padahal kalau kau gendong Dia dari Bandung sampai ke Makkah Kau bawa lagi pulang Belum tentu dapat menerbus Satu teknis darahnya Saat melahirkan engkau Berapa jahitan merobih dagingnya Gara-gara melahirkan engkau Bawa orang tua aku Senangkan dia Bahagiakan dia Dosa terbesar Di antara yang besar Pertama Yang kedua Aku keluar Kalau ada uang Berikan Sehingga kau tidak perlu berteria Jangan sampai berteria Jangan sampai orang tuamu Membawa HP ke servis HP Nah, 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 HP sebab Ibu urusah ya Diperiksa HP-nya gak rusah Terus anaknya gak ingat Dia tidak menelpon lagi Berapa kali dia tidak jadi Surat Tuhan Karena kau kencik dikaitnya Berapa kali dia tidak jadi Tahajut Karena kau menangis Sampai azar subuh tiba Jaga orang tuamu Jangan sampai nanti Setelah dia mati Meninggal dunia Barulah engkau menangis Mencakar dinding Penyesalan berakhir Pada saat ruh Berpisah dengan jasad Di saat ruh Kembali bertemu dengan jasad Kita masuk ke dalam surga Allah Tapi begitu orang beriman ini Mau masuk ke dalam surga Dia lihat sekeliling Ya Allah Aku bukan menolak permintaan Aku bukan menolak Perintahmu ya Allah Aku tidak mau durhaka ya Allah Tapi saudaraku yang dulu Sama dengan aku Yang sama-sama ngaji Kok sekarang gak ada Orang beriman tetap ingat saudaranya Walaupun di pintu surga Orang beriman Sampai di pintu surga Dia masih tetap ingat Ya Allah Temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku Yang sama-sama sholat dengan aku Kenapa dia tidak ada sekarang Ternyata dia di dalam neraka Saat itulah Orang beriman Memberikan syafat Kepada saudaranya Allah perintahkan Engkau mau masuk ke dalam surga Bersama saudaramu Ya Allah Cari dia ke dalam neraka Maka Allah berikan dia semacam alat Sehingga dia tidak tersentuh api neraka Dia cari temannya sahabatnya di dalam Dan ketika ketemu Maka dia membawa sahabat itu Masuk ke dalam surga Datang seorang yang hidup Dia peluk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kenapa engkau peluk aku Kerana aku tidak yakin Bahwa aku akan masuk surga Bersama engkau Engkau mulia Aku tak mulia Engkau kurais Aku tak kurais Engkau keturunan Nabi Aku bukan siapa-siapa Tapi apa jawab Nabi Al-mar'u ma'am man'ah Engkau akan bersama Dengan siapa yang kau cintai Malam ini kita bersama Di masjid warisan Nabi Di tempat melaksanakan sunnah Nabi Dan yang kita kaji pun hadis-hadis Nabi Walaupun kita tak dekat Tak sesuku Tak sebangsa dengan dia Kita insyaAllah bisa Boleh bersama dengan dia Amin Ya Rabbul Alam Dengan apa Al-mar'u ma'am man'ah Orang akan bersama Dengan cintai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya ingatkan saudaraku Yang laki-laki Yang perempuan Jangan menyesal di akhir masa Ada dosa Yang hanya akan ditanggung di akhirat Meminum awal pezinah Pejudi boleh jadi di dunia yang senang Dimana ditangkapnya azab di akhirat Nanti ditangkap azab Tapi ada dosa Di dunia kau dapat di akhirat Kau dapat apa? Orang tua Kalau masih hidup sekarang Balik dari sini Belikan makanan Bawakan dia Suapkan kebelumnya Itulah kebahagiaan yang luar biasa Kalau dia sudah meninggal Berikan 2 saat 3 saat Antarkan ke masjid yang perlu bangunan Untuk almarhumah Allahumma Tidak ada kebahagiaan Selain pakti kepada orang tua Beribadah Karena orang Beribadah Karena harta Beribadah Karena yang lain Allah tak mau diduakan Itulah mengapa Kita selalu mengatakan ibadah Lillahi ta'ala Allahu Akbar Maknanya apa? Tak bercampur di dalamnya Orang-orang yang beribadah Karena tetangga Beribadah karena mertua Beribadah karena kawan Beribadah karena sahabat Beribadah karena pujian Apa kata Allah? Izhabu Pergi kamu Pergi kemana? Izhabu ilaman Turauna ilaih Pergilah kamu dulu Ibadah karena siapa? Kemana kamu tunjukkan? Minta kepada dia Maka kita tak ingin Ibadah kita tak dihilang Seperti buah yang ranum Yang mengkal Tinggal membukrak Diharapkan akan makan Tiba-tiba isinya busuk Kenapa? Karena ibadah rusak Gara-gara Tidak ikhlas Kauan Allah Surah Sekarang manusia Zaman ini Menetapkan standar Paling baik adalah Kalau dilakukan Orang banyak Baik Itu kata orang sekarang Apa itu baik? Asal dibuat Orang banyak Baik Kalau dilakukan Tokoh masyarakat Panutan Baik Walaupun salah Asal yang membuat Itu pejabat Asal yang membuat Itu orang kaya Asal yang melakukan Itu orang berkuasa Apapun yang dia lakukan Benar Walaupun salah Itulah yang dipantah Oleh Islam Susahan Susah dalam pandangan manusia Melarat dalam pandangan orang kaya Tapi hidup mulia Dalam pandangan Allah Para malaikat Nabi dan Rasul Hari ini orang itu dikatakan Bodoh Hari ini dia dikatakan Goblok Hari ini dia dikatakan Kamu tolol sekali Mengapa tidak kamu pakai Kekuasaan lo Mengapa tidak kamu pakai Kesempatan Hidup hanya sekali Pakailah sesuka hati Tapi dia takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi dan petang Dia katakan Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Selamatkan kami Aku Isteriku Anakku Keluargaku Dari api neraka Ya Allah Betapa kehidupan yang singkat Tapi di tengah hidup yang singkat ini Banyak Yang tidak sadar Sholat Jangan pernah tinggal Jangan pernah tinggalkan sholat Sekali kau tinggalkan sholat Roboh Tiang As-sholatu imaduddin Sholat Tiang agama Kenapa musjid yang kokoh ini Bisa tegak berdiri Dengan kubak yang cantik Lampu yang berwarna-warni Masya Allah Tiang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapat Tiang-tiang besar Andai tiang ini tumbang Inilah sholat-sholat-sholat Maka jangan sampai tinggalkan sholat Kalian yang gadis-gadis Carilah suami Yang rajin sholat berjamaat Dimana orangnya Tidak terlalu jauh dari sini Eh Anak-anak muda Kalian kok belum ke masjid Kenapa belum hijrah Kenapa belum buat komunitas Kenapa belum pindah dari yang Tidak benar kepada yang benar Kenapa belum pindah dari yang bakil Kepada yang betul Malu kok Ustaz Masih muda kok ngaji Masih muda nih ya Gaya-gaya dululah Lintang malu Ini tidak benar Oleh sebab itu yang dimaksud Dengan malu itu apa Malu umur panjang Tapi belum ibadah Malu lama hidup Tapi gak pernah ngajak orang buat baik Malu dekat masjid Tapi gak pernah ke masjid Malu surat tua Tapi gak bisa baca Quran Malu punya anak banyak Tapi gak ada yang soleh dan solehah Malu sudah Banyak harta Tapi tidak dipakai menolong Allah Ada keperasaan Malu 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 Nah inilah malu yang benar Itu bukan di dalam haji Kamu adalah da'i Ajak sahabat-sahabat Kamu pimpinan di perusahaan Selamatkan karyawan-karyawan Ini menolong di jalan Allah Orang paling rugi adalah Pernah hidup di atas dunia Tapi tak pernah berbuat kebaikan Mengajak orang lain Yang penting saya sudah solat Yang penting saya sudah zikir Masalah orang lain gak solat Bukan urusan saya Bukan orang Islam Karena orang Islam Dia tidak egois Dia ingin ajak saudaranya Orang Islam itu bukan di dunia Sampai di akhirat Ketika disuruh masuk surga Masuklah kalian ke dalam surga Apa kata dia Ya Allah Aku tidak ingin masuk surga sendirian Kawanku yang dulu Sama-sama satu pengajian Sama-sama satu masjid Mana dia ya Allah Ternyata setelah dicari-cari Dia akan masuk surga Tapi kloter terakhir Dimana dia sekarang Transit Izinkan aku mencarinya ya Allah Maka Allah berikan izin cari dia Maka ketika itu Allah berikan dia Kebal tidak terkena api neraka Cari saudaraku yang ada di dalam surga Dalam neraka Tarik dia Itulah syafaan Orang-orang soleh Menghadapi orang tua Tiga rumusnya Diam 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 Meninggal dia nanti Takkan menetes air mata Meninggal dia nanti Takkan menetes air mata Cukup turut udah Mati engkau Takkan menangis aku Cukup turut sudah Tapi kalau dilawan dia sekarang Begitu dia meninggal Itu yang mencakar dinding Oh my Kalau nampak ada orang menangis Luar biasa waktu maknya meninggal Ada kesal yang tak sudah Kemana Risau hatikan dia alamatkan Kalau masih ada emakmu di rumah Balik dari sini Belikan makanan kesukaan dia Belikan pakaian kesayangan dia Bawakan duit Kasih ke dia Senangkan hatinya Kalau kau buat emakmu macam raja Maka rizkimu macam rizki seorang raja Kau gendong emakmu dari ujung batu ke makah Takkan dapat menebus sakitnya waktu melahir Menggeletar tangannya Mesimbab darah dia melahirkan kau Dapat kutubus Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran Ibadah dalam Islam itu ada targetnya Ada visi misinya Solat tegak rukuh sujud Apa tujuannya? Kuasa itu apa tujuannya? Kuasanya gugur Kewajiban kuasanya gugur Tapi pahala kuasanya tak ada Siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik Dia tinggalkan makan Dia tinggalkan milk Tapi tetap dia pacaran Kalian yang pacaran-pacaran-pacaran Berhentilah 13 hari lagi kuasa Masih juga pacaran Berhenti, stop Buanglah mantan pada tempat Ujian yang pertama Takut Yang kaya Takut miskin Yang senang Takut susah Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kapir? Ya Saking takutnya miskin Menghalalkan segala cara Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut Artis ingin eksis Di panggung hiburan Maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya Apa yang membuat orang? Takut 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 Kami uji kalian dengan rasa takut Waljuh lapar Lapar Dimana letak lapar? Perut Berapa panjang perut? Sejengkal Gara-gara perut yang sejengkal Orang menghalalkan segala cara Sejengkal perut Sejengkal di atas pusar Sejengkal di bawah pusar Naksu perut Naksu syahwan Kedua-dua naksu ini membuat orang menjadi Menghalalkan segala cara Ingat yang tiga Pertama Bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia Kalau kau direjek cacimaki sabar Tidak ada satupun di dunia yang selamat dari omongan orang Kalau ada yang menyangka dia selamat bahkan dia gila Dua Hidup ini susah Selama kau jalani hidup Maka hidup ini tidak akan ada tenang Suami baik Istri gak baik Istri baik Suami fir'an Suami baik Istri baik Anak yang murah Suami baik Istri baik Anak baik Mantu tukang sanggil Ada saja Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian Bahkan lebih parah lagi Sampai dia berkata Aku tidak pernah sholat Aku tidak pernah puasa Aku tidak pernah berzakan Kenapa rezeki ku lancar Kenapa anak ku sehat Kenapa aku merpandang dan kekuasaanku hebat Mereka merasa sudah menipu Allah Wahu wakani ahud Padahal Allah sedang memainkan mereka Dalam tim budaya Bernama Istidraj Kami ulur mereka Dengan istidraj Aku ulur umur panjang Aku beri kekuasaan yang tinggi Aku beri anda yang banyak Aku berikan anak istri Hidup yang tenang Tapi sebenarnya Itu adalah Wakna Dersambul Rahmat Jangan lupa subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya